Walaupun pasti gak mungkin lah ya bisa menyenangkan semua Gak mungkin, gak mungkin mulus Pasti ada aja yang gak suka sama hasilnya Iya pasti, pastilah Diserahkanlah kepada asosiasi profesi Ada asosiasi aktor, sutradara, produser Semuanya nonton bersama-sama Kemudian mereka berunding Memberikan ke kami, FFI Panitia 15 daftar film pilihan mereka Kita tabulasi bersama akutan publik Oke, jadi gak ada Gak mungkin komite bisa Ah gak, yang ini aja Ini bukan geng gue nih Gitu ya misalnya Ini bukan circle kita Gak ada kayak gitu-gitu ya Emang ada ya kayak gitu Halo teman-teman selamat datang kembali di InFrame Dan hari ini kita sudah bersama teman-teman dari komite FFI Kerja kerja Ketua komite Ada ketua divisi Humas acara Nazira Senur Dan juga Cutmini selaku duta FFI Gimana menanggung beban sebagai duta FFI itu berat gak sih menanggung beban Kayak simbol perfilman banget gak gitu Gak seberat-berat badan aku kok Aduh Gitu Tapi tahun lalu juga gak sih Enggak Oh baru tahun ini ya Jadi baru tahun pertama dilamar sama Bapak Ketua Iya, tahun lalu Prilly Prilly Ya, Gucu Marcia Timothi Marcia Timothi Itu yang mewakili muda yang mewakili agak tuanya Prilly sama Shady Yes Kenapa temanya perempuan Tentunya ini berkaitan dengan penjurian ya Yang tidak membutuhkan yang filmmaker cewek Enggak Tapi kenapa mengusung tema perempuan Siapa yang mau jelasin Aku mungkin bisa jawab Sebenarnya tema ini digagas bersama Mas Garin juga Dan seluruh tim komite Mas Garin sebagai apa nih? Mas Garin sebagai Ketua Dewan Penjurian Ketua Dewan Penjurian Tiap minggu sekali gitu Dan kita selalu ngobrol gitu Karena kami melihat bahwa Dominasi perempuan di komite sendiri tuh 85% Rata-rata semua ketua-ketua bidang Kemudian anggota komitenya tuh kebanyakan perempuan Yaudah lah kita bikin juga apresiasi untuk para filmmaker perempuan Dengan ikon Ibu Miss Rukia Sebagai salah satu bintang populer pertama Indonesia Bintang populer pertama Indonesia? Di tahun 1939 Maksudnya gimana tuh bintang populer pertama Indonesia? Jadi bintang populer tuh Bu Rukia itu adalah seorang ikon bintang perempuan pertama yang populer Filmnya tuh populer sehingga dia menjadi figure yang Oh ini aktris populer tuh kayak dia nih Gitu ibaratnya tuh dikenal luas Filmnya sukses gitu dan lain-lain gitu Jadi dia ikon bintang Aduh Aduh Gak enak ya Endingnya gak enak banget Gue udah tau dia akan masuk ke situ lah kira-kira ya Jadi Nuruk ya ini bisa dibilang First Indonesian movie star lah So to speak ya Oh gitu So to speak first Indonesian movie star lewat film Terang Bulan Quite popular the film back in the days Oke 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 Jadi Tapi pengejauhan tahannya ke dalam program gimana tuh si tema perempuan ini? Tema Kalau dalam program kami ada beberapa program ya Bu ya Di FFI tuh ada gambar hidup Kita kemarin ngangkat Ibu Tati Malyati Iya Itu kemudian kita membentuk satu dewan kehormatan sebenernya pengabdian sumur hidup Semuanya perempuan Ibu Widjawati, Ibu Diyati Abiyoga, dan Ibu Yayang Senur Ini produser, aktris gitu Yang menentukan siapa sih tahun ini peraih pengabdian sumur hidupnya Jadi bukan kami lagi komite Jadi ada dewan khususnya Ada dewan khususnya gitu Dan program-program kayak Selara Sinias Kita bicara ngangkat tentang perspektif-perspektif dari narasumber yang juga ada perwakilan perempuannya Apa tuh Selara Sinias? Selara Sinias tuh salah satu program FFI yang berdiskusi tentang hal-hal dibalik layar kebanyakan Oke Jadi kayak misalnya Youtube Youtube Di Youtube-nya festival film Indonesia gitu Jadi ada pembahasan mengenai editing, film dokumenter, film animasi and so on Ada perempuan juga percakapan Empatuan Empatuan Si empat buta itu ya Itu gue pernah lihat Itu tuh idenya Ibu Nazira Banyak ide memang Sampai suka repot sendiri dia saking banyak Betul, oh betul banget Sampai kadang-kadang mislek otaknya juga Tapi percakapan empatuan itu menarik karena pengennya ke depannya Itu tuh selalu bisa diisi oleh beberapa perempuan-perempuan Ikon-ikon lain Ikon-ikon lain Ikon-ikon lain Kalau putusnya ikonnya sudah berganti programnya tetap Betul sekali Gimana Bacut ngelihat tahun ini film-film yang masuk Sangat menarik banget Kenapa tuh? Menariknya dari Kita gak pernah tahu ya Ternyata pandemi membuat perfilman Indonesia semakin jadi lebih menarik Dari segala ceritanya Bukan kemarin tidak menarik Ternyata kita dikasih istirahat dua tahun Ide-ide kalian para penulis itu semakin cemur Cing-cing-cing gitu Tiba-tiba kita bisa melihat film yang dari kaya Nana Dari film yang berat sampai juga ngeri-ngeri sedap Yang ringan tapi benar-benar menarik semuanya Jadi kalau ngomongin perfilman Indonesia untuk sekarang sih Saya bilang menarik banget Sampai akhirnya kita mendapatkan nama-nama yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 22 22 November itu juga nama-nama yang sangat berat sekali untuk kita memilih mereka ada di sana Mereka semua bermain dengan batasan-batasan yang sangat menarik dengan kemampuan masing-masing gitu Dan semua yang dideliver dari cerita dari setelah darah semuanya tuh semuanya benar-benar sempurna menurut saya Jadi emang menakjubkan Dan variatif juga ya? Betul, betul sekali Kita kayaknya baru kali ini ya ada film komedi bisa masuk FFI Ngeri-ngeri sedap yang kita sebenarnya bilang ngeri-ngeri sedap itu bukan komedi aja sih Drama tapi ada komedi juga Cuma komedi juga yang sangat ringan dan menyenangkan gitu kan Jadi menarik banget hati-hati dengan ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap gitu loh Ngeri-ngeri sedap gitu loh Ya kita gak pernah tahu gitu kan Ya seperti itulah bunyinya Genre-nya juga lengkap banget Horror, ada drama, ada yang berlatar belakang budaya, ada yang berlatar belakang 80an Itu kan berwarna banget Sangat berwarna sih sebenarnya kalau secara genre Dan kalau mau ngomongin dulu kan kita selalu ngeliat Kayaknya film horror tuh gak akan ada di FFI Film komedi kayaknya gak akan ada di FFI gitu Dan sekarang ya itu semuanya terjawab dari tahun 2020-an mungkin ya udah mulai Dan gak ada di Kotomi juga film komersil, film festival dua-duanya Dua-duanya ada Memiliki keterwakilan buktinya ya Lima nomine film terbaik Dua diantaranya ya menembus angka box office gitu ya Kemudian tiga itu udah laris manis di festival mana-mana lah gitu Terkeliling, autobiografi, Nana, kemudian dengar Menurut aku sih sangat-sangat kaya pada tahun ini Banyak warna ya dari semuanya Dari pemainnya, dari penulisnya, dari pokok semuanya banyak warna Kemarin Mas Garing bilang ada sebuah kebaruan dalam pola bertutur yang sangat menarik Jadi lima film terbaik ini adalah bukan film-film pada umumnya Oke, coba direkap dulu lima film terbaik berarti adalah nominasinya ada Nana Ada Nana, seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, kemudian autobiografi Ngeri-ngeri Sedap, dan Mencuri Raden Saleh Yang kalau dilihat variasinya beragam sekali ya Beragam banget gitu Maksudnya film seperti Mencuri Raden Saleh juga bukan sebuah film yang umum mungkin kita lihat Betul, heist movie gitu dan lain-lain itu kan gak umum lah untuk film Indonesia ya Jadi berani banget gitu dan ternyata it works gitu In the market surprisingly Nggak nyangka sih film heist gitu ya Atau bahkan kayak ngeri-ngeri sedap yang berbahasa daerah gitu Khususnya gitu yang lumayan kental dengan budaya Jika ternyata bisa sangat se-captivating itu buat publik menonton itu Itu kan juga ya kadang-kadang ada yang menyebut oh ini sebuah anomali Sebenarnya kita nggak tahu bahwa akan bisa reach sejauh itu Semoga sih ini tidak menjadi anomali dalam artian meng-encourage orang-orang untuk melakukan hal yang serupa Bahwa bukan berarti kalau ngangkat suku lantas nggak laku gitu Jadi semoga ini tidak menjadi anomali dan justru mengunculkan lebih banyak lagi gitu Kemarin ngapain sih di Borobudur? Itu luar biasa sih, malam nominasi Dan memang ini kan tahun kedua kita ya di komite ini Tahun lalu juga ada hujannya, nah malam nominasi itu sangat dramatis Karena H-1 itu dari pagi sampai malam hujan Dan banjir Dan kita, mereka bukan kita, kita kan di belakang layar Tapi Reza dan para duta itu benar-benar gladiresik dalam hujan Gelap-gelapan itu wabarakat Wah itu lu juga lagi perhujan juga Pas preskon Iya pas preskon hujan PFN PFN Di Otis tau ya Lagi preskon hujan-hujana Kayung-payungan Kayungan Di depan logo PFN merah itu hujan-hujana Ingat banget gue Terus-terus Ya udah terus kita malam nominasi Di situ kita ada tiga duta pada saat itu kan Caca lagi tidak bisa datang Lagi tidak enak badan Dengan Mas Garin, dengan Reza Dan ada Waro ya nyanyinya Wah Waro tuh ngebawain semua lagu-lagu yang tahun ini dari beberapa film gitu Dengan latar belakang Candi Borobudur Dengan latar belakang Candi Borobudur Dengan gayanya dia Wah itu Magical Kenapa Candi Borobudur yang dipilih? Pertama sebenarnya ketika kami berdiskusi dengan Kemendikbud Candi Borobudur kan memang super prioritas ya Destinasi super prioritas gitu Dan kami merasa perlu kembali mendekatkan FFI dengan mungkin dalam tahap pengumuman itu didekatkan kembali dengan situs-situs yang punya sejarah Seperti tahun lalu kita coba dengan gedung PFN Jadi selalu ada Dalam milestone tuh selalu ada latar belakang yang punya nilai sejarah Itu penting banget gitu Ada sebuah film dokumenter tentang Borobudur yang mungkin gak banyak orang tahu Dan ternyata pernah dibuat walaupun dibuat oleh orang asing gitu Dan Borobudur punya sejarah panjang gitu Jadi kita pingin tahun depan juga mudah-mudahan bisa seperti itu sih Nas Bernuansa sejarah ya Selalu ada Lubang buaya mungkin Wah serem banget ya Ada film apa nih Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Bubu langsung Jangan kasih ide Gini loh Jangan kasih ide-ide followers anda banyak Jangan kasih ide-ide Endel kamu tuh emang lucu Tapi gak selucu itu juga loh Lubang buaya Awas kita di DM ya Awas kita di DM Gak 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 Ya abis apa dong perambanan Maksud dari candi ke candi Oh ya oke 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 Mungkin tiba-tiba misalnya metropol gitu Ah iya 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 Latarnya metropol gitu Probably Emang senyarinya outdoor mulu sih Pantasan Iya kita juga baru dadar gitu Tapi masalah ya sebenarnya Gak ada indoor aja Dan selalu di bulan ber-ber-ber kan Iya Iya Bener sih Kita suka tantangan ya Memang hidup ini kan Belum kemarin Cita-citanya panitia Gimana kalau tahun terakhir Kita bikin Pagelaran FFV nya outdoor Gimana Mbak Inet Mbak Inet langsung kurus ya Iya Mbak Inet Menyusup dia Saya yang resign katanya gitu Saya yang resign langsung Mbak Inet Silahkan cari yang lain Ketua acara kita udah pusing langsung Tapi bahagia banget ya Resnya ngeliat Betapa Post Udah boleh ngomong Post pandemi Kesini tuh ya Maksudnya intinya Setelah pandemi reda Ternyata bioskop Bounce backnya Secepat ini Kayanya Kita cukup terkejut ya Karena Perolehan penonton rekor kita Tahun 50 sekian juta penonton Tahun 2019 Kemungkinan akan pecah Tahun ini Amin Dan prediksinya sih pasti pecah sih ya Kayanya pecah ya Masih ada Desri Asi Desember Filmnya Koko Iya Ada CES 2 Amin amin Ini promo film Gimana sih Enggak tapi maksud gue Soalnya gue pernah Waktu gue inget banget Waktu gue ngundang Joko Itu kita ngebahas ini Itu kan masih Awal bulan-bulan Apa itu Joko ya Pes 2 Agustus kali Sebelum Agustus Oh bukan Bukan dalam rangka promo Pes 2 Awal-awal Maret kan mungkin Kita masih di studio yang lama tuh Masih Masih awal-awal tuh Masih recovery awal-awal Terus kita diskusi ini Si Joko tuh yakin banget Bakal bounce Bahkan bounce dengan cepet Gue ragu Dia cenayang Gue bilang Gue bilang Pertama Orang kan terdampak secara ekonomi nih Apa iya Langsung mau spending uang Untuk hiburan gitu Terus pasti ada orang-orang yang masih ragu Tapi Joko enggak Orang udah kangen banget Sama bioskop Pasti bakal Ternyata Emang bener lu Tenayang Dia emang tenayang Ternyata prediksinya jadi kenyataan Walaupun gue yakin ini juga Nggak nyangka ada film yang Temu 9 juta juga sih Itu gila sih Tapi kan nyatanya emang gitu kan Setiap Kalau emang enggak kejadian Dua tahun ini Orang enggak akan merindukan Apa yang Pernah terjadi Maksudnya Kemarin-kemarin kita merasa Apa aja Begitu dua tahun terjadi Semua didiemin Baru sadar Kangen ini Kangen itu Kangen ini Kangen itu Jadi emang semuanya dibalikin Begitu dibuka Bet-bet-bet-bet Keluar semuanya Ya silahkan nonton Wah gila sih festival musik Gila sih Gila sih Kayaknya Nggak ada takutnya gitu Yuk yuk gitu Dan angka juga secara rata-rata Maksudnya Cukup Cukup tinggi Kalau misalnya kita bilang Biasanya top ten gitu Sekarang Mungkin 12 film Udah di atas 1 juta semua Udah 12 judul film Yang paling diurutan ke 15 aja Terakhir tuh Di angka 700 Sekian Ribu penonton gitu Jadi kalau ngambil Jumlah di top 15 aja Udah Bagus banget Untuk tahun Dimana masih Kita bisa bilang Ya pandeminya masih ada lah Kita sih berharap Momentumnya Terjaga terus ya Terjaga terus Dengan Gue rasa Kalau FFV juga bisa Memberikan Apa ya Memberikan spotlight Untuk film-film yang Seperti contoh tadi Menurut gue Mencuriliin Saleh itu Contoh yang sangat Menyenangkan betapa dia Mendapat spotlight sebesar ini Di FFV Karena menurut gue Ini kayak encouraging orang Untuk yuk berani yuk Bikin film yang Apalagi nih yuk Berani yuk Itu menyenangkan banget sih Menurut gue Karena kita butuhkan Variasi-variasi baru Banget Dan gue cukup bersyukur Bahwa di tahun Saat kami Bekerja ini Ya kami justru diberkahi Dengan film-film Dari mulai tahun lalu Dan tahun ini Itu film-film yang Sangat luar biasa Yang mind-blowing Dan kita bisa membuka Semua komunikasi yang baik Dengan sebisa mungkin Semua stakeholder Yang ada di industri film Walaupun pasti Gak mungkin lah ya Bisa menyenangkan semua Gak mungkin Gak mungkin mulus Pasti ada aja Pasti ada aja Yang gak suka Iya pasti Pastilah Kayaknya di seluruh dunia Sih begitu sih ya Itu dijawab sama Butati Maliati Waktu interview Apa dulu Dari zaman dulu Dari Karena emang gak pernah berubah Gak pernah Hal kayak gitu Butati aja bilang Dari zaman dulu Kalau itu Namanya juga festival Pastilah Kalau menang tuh Ya gak mungkin Semua orang Akan happy juga Atas kemenangan sesuatu Tapi buat teman-teman Yang awam nih Yang mungkin Gak ngikutin Prosesnya Boleh direkap sedikit gak sih Res Proses penjuriannya Bisa sampai di Sekarang nih Sudah ada nominasi Lahir Nah biar teman-teman tuh Tau oh gini tuh Caranya Film bisa sampai Di titik ini Nominasi Oke Yang pertama Panitia itu Ada yang namanya Registrasi Jadi FFI itu Tidak memilih sendiri filmnya Tapi mendaftar Itu beda-beda ya Festival ada yang Menunggu langsung Ada yang menunggu Registrasi Artinya misalnya Ini ada film Bagus banget Tapi dia gak ngedaftarin Gak ngedaftarin Berarti gak bisa FFI gak akan Gak akan nyentuh Gak nyentuh Kenapa memilih Cara itu Itu cara yang udah dari dulu sih Oh oke Itu cara yang udah dari dulu Ada gitu Dan kami kan Panitia itu tugasnya Pelaksana ya Betul Jadi kita bukan Pembuat regulasi Itu wilayahnya BPI Jadi filmnya Daftar dulu nih Daftar dulu Setelah filmnya daftar Kami menseleksi Secara administratif Kelengkapan surat STLS Dan segala macem lah Kemudian Terpilihlah 30 film Dari mana tuh bisa Terpilih 30 film Itu dari Komite FFI Yang berunding Internally Berapa orang tuh? Waduh ada 7 orang Tujuh orang di komite Komite ya Kita ngeliat semua Kelengkapan administrasinya Dan segala macem Terpilihlah 30 Big 30 gitu ya Shortlist Shortlist Diserahkanlah kepada Asosiasi profesi Ada asosiasi aktor Sutradara Sutradara Produser Bersemuanya Nonton Bersama-sama Di dalam Yang tahun ini baru ada Dijanjikan tahun lalu Yaitu ruang Laman ruang penayangan FFI Bekerjasama dengan Teman-teman dari Bioskop online Disitulah 30 film itu Bisa ditonton oleh Seluruh Anggota dari asosiasi Yang ditunjuk oleh Asosiasinya Oke Jadi masing-masing Asosiasi nunjuk nih Oke perwakilan Untuk tahun ini Si ini ya Si ini gitu Kami mengirimkan Misalnya 7 orang 5 orang 10 orang gitu Dari asosiasinya Menonton Kemudian mereka berunding Memberikan ke kami FFI Panitia 15 daftar film Pilihan mereka 10 sampai 15 film 10 sampai 15 film Dari asosiasi Kita tabulasi Bersama akutan publik Oke Jadi gak ada Gak mungkin Komite bisa Ah gak yang ini aja Ini Ini bukan geng gue nih Misalnya Ini Ini tahun lalu gak Calling gue nih Ini gak ngoling gue nih Gak usah lah Bukan circle kita Bukan circle kita Gak usah Enggak ada kayak gitu Gak bisa Emang ada ya Kayak gitu Tunggu 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 Kamu circle kita Bukan dia Tentu Bukan Setelah Asosiasi Mengirimkan itu Kami tabulasi Bersama akutan publik Dapatlah 20 film Jadi 10 gugur Oke 10 gugur 10 itu Kenapa gugur Karena tidak ada Dalam rekomendasi Asosiasi Oh, I see. Jadi misalnya Pilar. Pilar masukin, 15 judul film dari Pilar adalah ini. Kita tabulasi, masukin. Dari IFDC ini, kita masukin. Karena mereka sudah mengeliminir sendiri filmnya. Kan nggak 30 dong. Dari 30 kan mereka udah shortlist sendiri lagi gitu. Maka ada film yang memang tidak sama sekali direkomendasikan oleh asosiasi. Itu yang nggak akan mungkin muncul. Jadi dari 30 ke 20, 10 yang tidak masukin adalah 10 film yang tidak masuk ke listnya nominasi. Rekomendasi asosiasi manapun. Atau bahkan kadang-kadang ada nih 2 film yang masuk tapi cuma direkomendasikan oleh 2 asosiasi. Ya dia nggak bisa kehitung suaranya. Nggak cukup. Nggak cukup. Karena ada 15 asosiasi yang menyumbangkan suara itu. I see. Walaupun kebanyakan dari aktor ya. Aktor dan produser. Iya, aktor ada beberapa dan produser ada beberapa. Iya, aktor ada 4, produser ada 3. Tapi yang aktif 2. Setelah 20. 20. Makanya kita sebut 20 film rekomendasi asosiasi. Oke. Setelah 20 ini, ditaruh di ruang penayangan FFI lagi, ditonton oleh Akademi Citra. Yang baru ada tahun ini. Iya. Baru nih, pertama kali. Isinya siapa? Isinya adalah seluruh peraih Piala Citra. Yang pernah mendapatkan Piala Citra. Eligible. Total ada? Kalau total pendataan kami 267 peraih Piala Citra. Sepanjang dari tahun 80-an yang terutama masih hidup ya. Itu kalau kita data ada 200. Oh, sepanjang masa. Sepanjang masa. Oke. Siapa-siapa aja nih, kita track lagi balik. Kita data ulang. Semua yang pernah menang Piala Citra eligible untuk masuk Akademi Citra. Untuk memberikan hak suaranya. Memberikan hak suaranya. Tapi, kami juga mensortir berdasarkan keinginan mereka untuk... Menyanggupi atau enggak nih. Menyanggupi apa enggak. Nah, itu hasil nominasi dihitung dari 89. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Cukup banyak ya? Kita surprise. Karena tadinya, waktu mau masuk ke tahapan itu, itu yang konfirmasi baru sekitar mungkin 37. Deg-degan. Kita udah kayak, ini enggak sampai 50 persen nih. Nah, ini ada apa nih? Enggak sampai semaruhnya si 109 itu ya? Iya, gitu. Jadi, wah bahaya nih gimana nih. Tapi ya, Alhamdulillah kita bisa dapat angka segitu. Oke. Ini juga sistem yang sedikit berbeda dari tahun lalu ya? Berarti ya? Sebenarnya, yang membedakan adalah kalau tahun lalu kan... Tiga juri nominasi itu belum ada akademi. Belum ada akademi. Jadi, masih direkomendasikan oleh asosiasi aja. Berarti tahun depan kayak tahun ini harusnya? Kayak tahun ini, sama. Oke. Gitu prosesnya. Dan terakhir, setelah dapet list nominasi, barulah kita punya dewan juri akhir dari semua kategori yang diadakan. Yang masuk, itu ditentukan juga direkomendasikan oleh asosiasi. Berkurang tapi ya dari tahun lalu? Berkurang. Kenapa? Itu dari FGD. Maksudnya dari FGD? Jadi, kami kan selalu ada FGD nih setiap awal tahun. Kita dengerin masukan, kritik, dan segala macem yang selalu menjadi bahan kita untuk evaluasi. Nah, dari FGD tahun lalu, di awal tahun ini, 15 itu ternyata terlalu banyak untuk dewan juri. Dianggap terlalu gemuk. Sehingga proses diskusi itu menjadi lebih terlalu kemana-mana. Tapi, again, kan hal-hal kayak gini tuh debatable ya, Nas? 15, 9, 7 itu selalu debatable gitu. Tapi ya mengingat rekomendasinya di FGD memutuskan seperti itu, ya kami memutuskan itu. Oke, sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana soal. Kalau gue sekilas denger 15 ke 9 itu, concernnya cuma satu ketika gue. Tahun lalu kan gue ikutan tuh di 15. Kan nggak semuanya aktif. Betul. Nah, kalau misalnya dikurangin lagi, terus sebagian juga nggak aktif, kayak makin jadi takut dikit. Tapi hopefully pada aktif semua ya, karena 99-nya ya. Itu yang mungkin dirasa, kita punya evaluasi pasti, Nas? Setiap tahun pasti ada evaluasi gitu. 9 dewan juri ini, surprisingly, memang semuanya quite dominant. Oke. Seru tuh pasti. Menarik, ada satu dewan juri yang mungkin aku belum bisa sebut namanya, mengatakan menyenangkan ketika kita bisa berproses, diskusi, ini aku quote gitu ya, bahwa penjurian pada akhirnya adalah sebuah penjurian berupa diskusi yang menyenangkan, yang sehat bukan penghakimannya. Wow. Seru juga tuh denger kayak gitu. Oh wow gitu.